Kalau kamu di sini adalah pebisnis online ataupun profesional ataupun online yang sejak ingin jualan online dan kamu bingung, apakah saya itu harus pakai iklan saat jualan online atau pakai cara organik saja? Nah, di video kali ini kita akan bahas apakah jualan online itu harus pakai iklan. Jadi kembali lagi, teman-teman bersama saya, Sean Dres, dari Upgrade.id, Media Belajar Digital Marketing, Digital Logi, dan Digital Automation untuk tingkatkan offset bisnismu. Di video kali ini, ini adalah pertanyaan yang cukup sering ditanyakan, teman-teman, khususnya waktu saya juga dulu jualan online, jualan pecah belah itu. Saya pernah tanya, emang apakah kita itu harus pakai iklan kalau jualan online? Kenapa nggak organik saja? Karena ada beberapa orang, teman-teman, yang mereka itu pengen instant atau mereka punya asumsi atau punya mindset yang mana kalau pakai iklan itu bisa membantu atau bisa bikin jualannya laris manis. Padahal nggak segampang itu, ya. Jadi, agar lebih jelas, saya akan langsung masuk ke layar laptop saya, teman-teman. Apakah kita harus jualan online? Harus pakai iklan. Nah, jadi teman-teman, seperti yang teman-teman lihat pada layar ini, bahwa alur jualan online, teman-teman, itu tiga ini. Secara singkat, ya. Yang mana traffic, teman-teman tetap dijualan online, teman-teman butuh traffic atau pengunjung, teman-teman. Jadi, pastikan saat kamu jualan, ada nggak yang lihat, teman-teman. Ini kan juga berlaku saat teman-teman itu jualan secara offline. Yang mana kalau teman-teman jualan secara offline, itu kan teman-teman harus mikir, harus teman-teman punya strategi yang mana teman-teman itu lihat. Nah, kalau misalkan teman-teman buka stand secara offline, itu apakah lokasinya strategis? Apakah lokasinya itu juga dijangkau oleh target pasar, teman-teman? Karena, ya, seperti kata pemata, lokasi menuntungkan prestasi. Jadi, dengan teman-teman memilih lokasi toko yang pas, ya itu meningkatkan omset, teman-teman. Nah, di online juga sama. Nah, teman-teman juga harus menguasai atau menguasai gimana caranya teman-teman di sini bisa menghadirkan atau mendatangkan traffic sebanyak-banyaknya. Nah, di dunia online itu traffic ada dua cara untuk mendapatkannya. Entah yang pertama traffic dengan cara gratisan, atau teman-teman memaksimalkan sosial media teman-teman, salah satunya. Atau teman-teman bisa menggunakan traffic dengan berbayang, ya, atau iklan. Oke, yang mana kalau traffic gratisan itu ada beberapa cara. Entah itu teman-teman posting konten di media sosial, seperti kayak Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, atau teman-teman masih mencari buat konten di sana, YouTube, Google. Terus teman-teman membuat akun dan mengoptimalkan marketplace. Jadi, kalau teman-teman mau mendapatkan traffic gratisan, teman-teman juga bisa pakai marketplace. Satunya kayak Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, gitu kan. Karena di sana kan ada pengunjung-pengunjung yang mereka juga berpotensi bisa lihat konten kamu, atau bisa lihat tegangan kamu di sana. Atau teman-teman bisa membuat channel YouTube, seperti yang akun ini. Yang mana kita membuat channel YouTube, kita mengoptimasinya, dan konten kita ditonton banyak orang tanpa perlu kita meneluarkan biaya sebesar pun. Sementara kalau cara mendapatkan traffic yang kedua, itu berbayang. Iklan di Metso, salah satunya. Jadi, teman-teman bisa iklan di Meta, Facebook, Instagram, dengan budget itu start dari Rp15.000 sampai Rp17.000. Itu ada di video kita yang lain, nanti kita angin cek dulu di sini. Terus, teman-teman iklan di TikTok juga bisa dengan budget start dari Rp200.000, yang dari S-Manager, bukan dari promote dari aplikasi. Teman-teman juga bisa iklan di Twitter, macem-macem. Iklan di marketplace pun bisa sama iklan di mesin mencari. Atau iklan di Google, GSN, GDN, dan YouTube. Jadi, ada banyak cara, teman-teman, untuk mendatangkan traffic secara online. Kembali lagi ke judul konten kita hari ini. Apakah kita harus pakai iklan kalau channel online? Sebelum kita masuk ke sana, teman-teman, saya akan menjelaskan sendiri bahwa fungsi dari iklan, teman-teman, itu membantu kamu mendatangkan traffic lebih cepat, lebih tertarget, lebih terukur dibandingkan dengan traffic gratis. Maksudnya apa? Maksudnya kayak gini. Jadi, coba teman-teman lihat, ini salah satu dashboard meta ya, salah satu klien. Yang mana kalau kita lihat, ini orang, ini satu kempen ya, total kempennya sih spendnya Rp5,8 juta. Belum terangkap PPM, ya, 11%. Dan dari Rp5,8 juta ini, kita berhasil menjangkau 134.858 orang. Dan total penayangannya itu Rp304.838, ya. Nah, enaknya kalau teman-teman menggunakan iklan, yang pertama, teman-teman bisa atur target pasarnya siapa. Dan teman-teman bisa sesuaikan juga copywriting-nya sesuai dengan target pasarnya. Contoh, kalau teman-teman buat konten di media sosial, teman-teman kan nggak bisa atur. Misalkan, teman-teman bikin konten untuk masak nih. Konten-konten untuk resep, konten-konten untuk masak. Yang mana tentu target pasarnya adalah orang-orang yang suka dengan masak. Nah, teman-teman nggak bisa minta Instagram. Instagram, saya bikin konten dalam masak nih. Tolong ya, konten ini disebarluaskan ke orang-orang yang suka masak, wanita, dan umurnya setian. Nggak bisa, teman-teman. Itu suka-suka Instagram sendiri. Suka-suka TikTok sendiri. Suka-suka robotnya. Karena mereka belajar dari konten kita. Tapi nggak bisa 100% seperti yang kita mau. Nah, kalau teman-teman pakai iklan, itu bisa. Contohnya di meta. Teman-teman bisa setting. Usianya mau berapa, minatnya apa, terus lokasinya di mana, gendernya apa. Itu bisa banget. Ya. Nah, terus enaknya lagi. Kalau misalkan di meta, selain target, teman-teman juga bisa terukur. Dalam arti, teman-teman bisa lihat nih. Teman-teman spend 5,8 juta. Itu teman-teman dapat berapa klik. Dari berapa klik, itu teman-teman dapat berapa calon-calon lain baru. Atau calon-calon lain baru. Itu teman-teman bisa dapat. Jadi, bisa gampang diukur. Dan sesuatu yang diukur, itu lebih gampang ditingkatkan. Ya, jadi, organik bisa di skir nggak, mas? Nggak bisa. Nggak akan bisa juga. Kenapa? Karena, ya, gimana teman-teman mau skir? Kalau misalkan teman-teman nggak bisa ngatur algoritmanya. Tapi kalau meta, kalau misalkan teman-teman iklan, itu kan teman-teman bisa. Kalau misalkan teman-teman ingin jual online, itu harus pakai iklan. Jawaban saya adalah tergantung. Tergantung apa, mas? Yang pertama, kalau misalkan produk atau jasa kamu bisa laku dengan cara yang organik, ada baiknya kamu mulai mempertimbangkan untuk beriklan. Kenapa? Karena banyak orang itu salah persepsi, teman-teman. Atau salah mindset. Yang mana, mereka berpikir kalau iklan itu kayak tombol magic, ya. Pakai iklan itu pasti laris. Nggak juga, teman-teman. Karena kalau misalkan produkmu bagus, terus fit dengan target market, teman-teman, nggak pakai iklan pun bisa laris dengan cara organik. Walaupun nggak secepat pakai iklan. Tapi kalau misalkan saya, teman-teman tesin dulu, teman-teman pakai cara organik. Bisa convert nggak produk atau jasa kamu? Kalau misalkan bisa, dan kamu yakin produk atau jasa kamu itu jadi satu solusi buat target market tertentu, kamu bisa mulai mencoba menyisikan budgetmu, dan kamu coba dengan cara iklan. Mulai dari Rp50.000 sampai Rp70.000 per hari, iklan itu nggak masalah. Nggak apa-apa. Tapi intinya adalah, teman-teman kalau misalkan produknya convert, jasanya convert, kalau organik, ada baiknya kamu mulai memiliki dengan iklan. Karena dengan iklan, teman-teman bisa lebih cepat untuk menjangkau orang-orang baru, orang-orang yang tertarget, dan teman-teman bisa lebih mengukur apa yang harus dioptimasi dan apa yang harus dibaiki. Karena dengan iklan, teman-teman perlu ingat ada yang namanya fase testing. Jadi, nggak ada fase langsung laris manus dalam perikian. Dan itu, teman-teman, kesimpulannya. Apakah harus pakai iklan atau nggak, silakan teman-teman sesuaikan dan perimbangkan. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan lain, tulis aja di kolom komen. Pastikan juga kamu subscribe channel ini, plus aktifkan loncengnya, agar kamu salah panggil informasi terbaru seputar digital marketing, digital alami dan digital automation untuk tingkatkan offset business model. Itu aja di video ini. Sampai jumpa di video yang lain.